Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ya Selamat beraktifitas buat Anda ya dan juga anda yang menyaksikan video tutorial ini silahkan di subscribe di like ya semoga pahala dilimpahkan buat anda ya Oke kali ini advance digital ya tidak tahu serinya berapa ini tidak ada saya temukan seri ya jadi kita nyatakan saja speaker advance digital Oke kita coba on gejalanya kata orangnya jika suaranya besar ya maka mati ya akan mati suara kembali restart ya kembali ke restart kita coba besarkan volumenya Oke ternyata kembali restart ya kembali restart ya ya kita kecilkan volumenya Oke bisa hidup dan sekarang kita coba bantu dengan charge ya ya terdengar disitu lowbat ya lowbat Oke ya ternyata setelah kita bantu charge juga sama prosesnya kembali di restart Oke oke kita coba mengukur dulu tegangan yang masuk ke baterai kemudian yang melewati ke mainboard ya ada berapa volt saja ya kita masuk di skala ya terdengar ya low battery low battery kita masuk ke skala DC pada avometer kita ya kemudian kita coba ukur tegangan yang masuk di saklar biasanya saklarnya bermasalah kita coba lihat disini disini ada 7 volt ya kemudian kesininya ya hanya 4,9 ya 3,7 ya disini masih tetap 7 disini 3,8 oke jadi permasalahan sepertinya di saklar saja ya ya jika saya lihat disini saklarnya mengenai resistor-resistor charge-nya dan resistor charge ini cukup panas ya cukup panas ya inilah yang mungkin menyebabkan saklar di dalamnya rusak ya jadi sebaiknya kita coba pindahkan ya kita pindahkan mungkin ya untuk resistor itu kita pindahkan ke bawah dan untuk saklar kita mungkin menggantinya atau memperbaikinya Oke kita coba membuktikan bahwa saklar ini bermasalah ya ya di sini saya coba propnya kita shotkan ya 2 ohm ya kemudian kita tes on disini dan kita ukur ya 1 kg ya Oke kita matikan kita on kan lagi 256 kg sementara ini kita shotkan adalah 2 ohm Oke kita nyatakan saklar rusak kita lakukan perbaikan ya untuk saklarnya saya ganti saja ya karena kerusakannya sudah cukup akut ya saklarnya dan resistor-resistor untuk fuel charge kita sudah pasang di bawah agar panasnya tidak menguap ke saklar oke saatnya kita uji coba semoga berhasil ya sempari kita charge mungkin ya karena mungkin sudah lowbat ya dan kita coba on kan bismillahirrahmanirrahim semoga sudah berhasil ya oke oke speaker ini kita nyatakan suksesnya dengan kerusakan hanya pada saklar ya dimana VCC dari baterai ini tidak sampai ke mainboardnya tidak full sampainya ya karena saklar mengalami kerusakan mengalami penghambatan sekitar ratusan bahkan berapa om tadi ya oke jangan lupa like subscribe comment and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax